Intro 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 Lihat, rumahnya angker. Orang baru itu seperti melakukan hal-hal yang aneh. Katanya yang nontrak di situ mengaduk aliran sesat. Terus kita harus di mana? Kali itu kita intip lebih dekat yuk. Pelaksananya menyeramkan, Zainab enggak mau. Eh, ayo kita mah semperin kesana pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan aja yuk, jalan-jalan. Ayo. Astagfirullahaladzim, Umi. Jadi selama ini, Pak Zainab itu memang pengabdi setan, Umi. Penasaran. Ya iyalah, Umi. Penasaran. Sebenernya Zainab itu perempuan yang baik atau perempuan yang seperti apa sih, Nuh? Iya. Terus kalau menurut kalian berdua, termasuk perempuan yang mana tuh? Apa perempuan yang baik-baik, apa perempuan yang kurang baik? Kurang baik. Nah, begitulah, Neng, lemahnya manusia tuh kadang-kadang menilai orang dari dohiriahnya saja. Sebelum dia tahu duduk permasalahannya bagaimana. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat apa itu dohiriahmu. Wala ila ajasamikum, Allah tidak melihat jisimu. Walakin yang duru ila kulubikum, yang dilihat adalah hatimu. Asya Allah. Begitu sayang ya. Begini nih, tipu daya setan membuat orang susah kerja. Makanya, Neng, banyak-banyak berdoa. Sering salat malam, coba. Waalaikumsalam. Eh, Umi. Ada apa ini? Kayaknya semangat banget. Ini nih, Mi. Lagi ini, si Neng. Kerjanya kerja malam. Terus, kenapa emang? Lihat deh, Mi, pakaiannya. Membuat setan tepuk tangan, ya kan, Mi? Tepuk tangan kayak main apa itu? Burung darah aja pakai tepuk tangan begitu ya. Begini, Neng. Nasihatin orang, sebetulnya baik-baik saja. Bagus-bagus saja. Tapi ini juga nasihat buat Umi juga ya. Tapi tentunya kita di dalam nasihatin orang, harus kita cari tahu dulu. Tempatnya yang benar, caranya yang benar. Sebab dalam Al-Quran, Allah juga sudah berfirman. Uda'u ila sabili rabbik bil hikmah wal maw'idratil hasanah wajadil hum bil latihia ahsan. Di dalam kita menasihati orang itu ada tiga cara, Neng. Bisa dengan hikmah, artinya kebijaksanaan, gak banyak omong tapi contoh perbuatan. Bisa juga wal maw'idratil hasanah, cerama dinasehatin. Wajadil hum bil latihia ahsan. Bisa juga dialog, kayak begini kan namanya dialog nih. Tapi dengan catatan bil latihia ahsan. Dengan catatan yang baik, artinya seneng tidak tersinggung hatinya. Begitu sayang. Alhamdulillah, saya merasa nyaman dengan penjelasan Umi. Insya Allah, saya akan ikut pengajian Umi. Ya Allah, Alhamdulillah ya Neng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, enggak enggak lagi. Rumah masih tahu. Masa harusnya enggak luja anak. Ini secara orangnya rinti. Secara orang atau apa ya? Ini enggak 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 enggak. Apaan ya? Ini enggak 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 enggak, enggak 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 enggak. Ya? 망 har Ж symptoms. Can die? Bukan kena tentu ya. Haji! 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 Bentar. Saya semalam gak bisa tidur, Haji. Ketakutan. Saya melihat ada yang aneh, Haji. Kemar. Dari hujan semalam, Saya dari kontrakan si Hamdan, Saya melihat adanya penampakan, Haji. Terus, dari dalam rumahnya, Saya mencium bau yang gak enak. Hahaha. Ini udah dua kali nih. Dua kali cerita kayak begini, Masuk ke telinga gue. Gue yakin nih, Ada juga yang bilang, Rabotan rumahnya aneh-aneh. Gue yakin ini, Orang yang ngontrak di kontrakan rumah bapaknya si Hamdan ini, Bukan orang baik-baik. Sepertinya begitu, Pak Haji. Bukan orang baik-baik. Bukan. Bukan orang baik-baik. Bukan orang baik-baik. Hmm. Wagi banget, Bukan orang baik-baik. Bukan orang baik-baik. Bukan orang baik-baik. Bukan orang baik-baik. Nanti ada kaitannya sama si Jay Jap. Sering juga ya. Ya udah jelas ada hubungannya, Teg. Teg, Ingat, Kata Nabi kita, Hati-hati dengan pirasak orang mu'min. Saya itu 100% orang mu'min, Teg. Jadi pirasak saya gak mungkin salah. Saya percaya itu, Pak Haji. Tapi kan saya juga sulit untuk membuktikannya. Sulit apa lagi? He? Udah jelas-jelas itu orang, Udah menjurus kepada aliran sesat. Pengujaan setan atau iblis kaya begitu, tau gak? Ya sudah, Pak Ji sabar aja dulu, biar saya selidikin dulu, ya kan? Ya Allah, Teh, Teh, gue makin lama makin gak sabar liat, Teh. Jangan sampai gue bertindak sendiri, Teh, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada nanti kita, atau keluarga kita yang jadi korban, dan kena apetnya, mending kita usir aja yuk si Jainab itu. Yuk, lebih bagus kaya gitu tuh. Mau ngegosip mau belanja sih sebenernya? Ini kas layarannya udah semua nih. Tuh udah tuh, tinggal bayarannya beluan. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam, Bang Hamdan. Kamu suka bunga melatih? Ya gitulah. Biar saya bantuin nih. Gak usah Bang Hamdan, aku bisa sendiri kok. Gak apa-apa, saya bantuin aja. Nah iya Nana mau ngabungin sih ganteng. Shhhhhh. Shhhhhh. Kau ngajian dimana besok? Ya dimana kek, masa di rumah saya terus? Kan di rumah ini makanannya enak-enak. Ya pastilah. Pantes aja si Hamdan kagak percaya. Kalo tuh perempuan lu bikin siang di kampung kita. Gak dipelet sama tuh perempuan. Gua aja. Sepertinya si Hamdan itu udah dibutakan mata hatinya sama tuh cewek. Makanya kagak nyata-papa. Harus kita berantas ya kayak begini. Harus kita ngabrak aja ya. Harus, ayo. Kenapa? Gak apa-apa kok. Sebentar ya, aku masuk dulu. Suara siapa tadi? Bang Hamdan, aku tinggal dulu ya mau ke apotek. Bang Hamdan mau di sini atau? Saya di sini aja, lanjutin nantam ya. Yaudah, aku cuma sebentar aja kok perginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngebahasin apa lagi sih, Nyak, Be? Siapa lagi kalo bukan si Hamdan? Pantesan aja dia kagak percaya. Kalo perempuan sesat itu pemuja setan. Nyak liat dia makin akrab aja sama tuh orang. Iya bener, Nyak. Tuh orang bikin resah kampung kita. Kenapa sih masih diizinin tinggal di sini? Be, Babe kan orang terpandang di kampung kita. Mending usir aja, Be. Babe memang orang terpandang. Cuman kan gak bisa main usir orang seenaknya aja. Babe juga kan mesti ngormatin Pak RT sebagai wakil pemerintah. Nabi kita juga ngomongnya kayak begitu. Kalo ada masalah dimusawarahkan. Tuh, begitu. Kalo gak bisa, Be gimana? Kalo gak bisa, baru jihad. Jihad, jihad. Ini kan jihad. Membelah kebenaran, memerangi kebatilan, ya kan? Yaudah, kalo mau dimusawarahin nih buru-buru. Jangan kelamaan. Nanti keburu ada korban lagi. Iya, iya, iya. Itu bener tuh. Jangan dari poian pilil Es fitur diamond Uzan President Iyan Inilah Terima kasih Tepat perang Tepat ke arah Tepat perang Tolong 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 Bang, 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 bang. Kebakaran dimana emang? Rumah Haji dulu kebakaran mas. Ayo mas kesana mas. Bangunan kemana? Katanya mau nolongin Nana Melati kok malah dibiarin jadi berantakan. Eh, setelah. Tidak, 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 Tidak. Kebakaran, kebakaran. Masa mas. Tolongin, tolongin. Tolongin. Ini, ini, ini coba gini. Bahaya sedia dicolokan. Tidak, cemera. Tidak, colokan. Tidak, colokan kebakaran. Tidak, colokan kebakaran. Tidak, cemera. Ini bagaimana? Kenapa pada diriap sih? Bagaimana? Kalo geleng-geleng. Gimana? Gimana sih Pak Haji? Timbang colokan nasi meleduk aja Pak Haji. Teriaknya, bikin geger sekampung. Sebarangan lo ngomongkan begitu. Kalo dibiarkan bisa ngabisnya semua nih. Aduh Pak Haji tenang Pak Haji. Udah saya matiin tuh colokannya. Aman dah nih rumah, gak bakal kebakaran. Ayo eh, bubar rumah dah. Ayo, bubar rumah dah. Eh, dan, 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 dan. Eh, dan, pergi dulu. Setelah kejadian ini, gue gak bisa sabar lagi. Gue harus bertindak. Ini nih gara-gara orang yang tinggal di rumah lo itu. Astaga, Pak Haji. Pak Haji gak boleh main asam lo begitu aja. Pokoknya dah, gue ingetin sama lo. Capek, gue ngomong sama lo. Mulai detik ini, gue gak akan tinggal diam. Gue harus bertindak. Iya, harus bertindak. Masuk deh. Eh, ini ngapa? Ini juga bukan masuk. Masuk, 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 masuk. Hamdan. Hamdan. Hamdan, buka pintunya. Ya, Pak. Bentar. Baru selesai sholat. Ya, buka buruan dan gawat nih. Gawat kenapa sih, Pak? Haji Dulo malas sekali. Dia bilang, gara-gara Jainab rumahnya hampir kebakaran. Maka dari itu, Haji Dulo berniat mengusir Jainab. Kalau Jainab gak mau pergi, rumah kontrakan kita akan dibakar. Astagfirullahaladzim. Suruh si Jainab pergi sekarang. Jangan sampai nanti rumah kontrakan kita itu jadi sasaran kebarahannya Haji Dulo. Ya udah, Pak. Kalau gitu hamdan kesana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abla huakbar. Abla huakbar. Abla huakbar. Oh, ser. Oh, ser. As-maji. Tu andas. U Dew. Biden. inhas bengal. Paainya. Ey Christians. Kaua. Engag meno. Sir asíkil över HP dial lekarng. Yang lainnya kini. Sen tamotin. Qua maklum, Leo. M esa plannya graht. Terima kasih. 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 Dia terbukti, dia kerja malam berarti tuanak kan perempuan gak bener yaudah usir jangan sampe gagal Saya mau doa enak melihat tuanak Iya 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 gua setuju, emang harus begitu Panas banget nih air Bismillahirrahmanirrahim, aku harus kembalikan uang ini sama bos Aqua Masuk 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 Terima kasih. 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 Ibu. Terima kasih. 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 concretik. jenak. children. terima kasih. terima kasih. habitat. terima kasih. ett. terima kasih. Dia ingin menikahi anak ibu. Gue gak bisa terima nih. Ya! Gue gak bisa terima gelap begini. Aduh. Bang! Abang! 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 Abang, kenapa sih bang? Jangan teriak-teriak. Gue gak bisa lihat! Ya udah, abang usah marah-marah. Kita terima aja keadaan ini bang. Gue gak bisa terima, dun. Gue gak bisa lihat! Ya udah bang, jangan marah-marah. Pahamin abang, dun. Lebih baik gue pergi aja, dun. Abang, abang jangan pergi bang. Abang, nanti hidup abang siapa. Abang! Abang, abang mau kemana abang? Abang! Abang, jangan tinggal ini hidup bang. Abang! Abang! Abang... Abang! 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 Halo! Habiswa kamu ini awake inuraiī ada suficiente AH! Abang, Abang, Abang kemana sih, Abang, Abang jangan tinggalin Hindun, Abang, Abang. Kasihan ya aja Hindun. Sekarang jadi hidup sendirian. Sebagai manusia, kita harus selalu siap. Siap dipanggil sama Allah, dan siap ditinggalkan sama orang yang kita sayangi. Kalau kamu, udah siap? Insya Allah aku siap. Gitu lah, sebagai manusia, kita harus banyak berdoa dan bersujud syukur kepada Allah. Iya, tapi maksud aku, kalau kamu udah siap buat nikahin aku. Sampai jumpa. selamat menikmati